Video amatir merekam kebakaran yang menghanguskan sebuah mobil mewah yang terparkir di area pasar mobil Kemayoran Jakarta Pusat. Meski sempat dipadamkan dengan alat pemadam ringan atau apar, kobaran api justru cepat membesar dan sulit untuk dipadamkan. Besarnya kobaran api bahkan membakar dua unit mobil lainnya yang parkir di sebelahnya. Beruntung, kebakaran akhirnya bisa dipadamkan. Menurut pemilik mobil, kebakaran terjadi saat mesin mobil mati. Kebakaran diduga akibat percikan putung rokok yang dibuang sembarangan. Api pertama kali muncul di bagian bawah mesin mobil. Tiba-tiba keluar api dari sini, saksi itu melihat, melihat di sini nih. Kita bawa apar, terapar semua kan? Tak sempat apar itu. Cepat sekali api ini sampai, ya 15 minit lah sebelum ajan itu. Udah ini, tapi untung tidak meledak. Akibat kebakaran mesin mobil hangus, sementara dua mobil lainnya yang tersambat kebaran api mengalami kerusakan pada roda dan bagian bumper depan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AINews, melaporkan. Empat orang tewas akibat saling serang menggunakan senjata tajam atau carok di Kabupaten Bangkalan, Madura, Cawa Tibur. Pasca dihantamkan Jir Bandang, kawasan sekitar Jalan Braga, Kota Bandung dipenuhi gunungan sampah. Korban banjir yang saat ini mengungsi mengaku trauma dengan banjir yang tiba-tiba menerjang. Berwisata ke Lumajang, Jawa Timur, tidak lengkap jika belum menyantap ayam kampung bakar kuah kare. Dimasak dengan bumbu lengkap menghasilkan cita rasa yang menggugah selera. Halo pemirsa, ribuan masyarakat kembali menyerukan damai untuk Gaza dalam aksi Bela Palestina pagi ini yang digelar di sejumlah daerah. Saya Raisa Nadia, inilah seputar Ranius siang selengkapnya. Lapu karena termakan usia, salah satu rumah di kawasan kembangan Jakarta Barat tiba-tiba ambruk. Akibatnya penghuni rumah yang tertidur karena tengah sakit mengalami luka di kepala. Rumah di Jalan Kampung Baru Kembangan Utara Kembangan Jakarta Barat hancur setelah tiba-tiba ambruk. Penghuni yang tengah tertidur karena sakit tertimpa mengalami luka di kepala dan tangan. Serpian atap yang ambruk juga mengenai dua anak korban yang tengah bermain di ruang tamu. Diduga rumah ini ambruk lantaran bangunan yang sudah termakan usia. Saat ini korban telah diungsikan ke rumah kerabat. Sementara rumah yang ambruk diamankan agar tidak kembali menimbulkan korban. Dari Jakarta, Miftol Ghani melaporkan. Pemirsa banjir akibat luapan sungai Batang Merangin merobohkan jembatan. Merendam ratusan rumah hingga satu meter lebih. Akibatnya aktivitas luarga menjadi lumpuh. Jembatan gantung yang menghubungkan dua desa ini ambruk dihantam derasnya luapan banjir dari sungai Batang Merangin. Banjir juga merendam desa Kungkai bersama ratusan rumah dengan ketinggian lebih dari satu meter. Warga yang terdampak kini mengungsi. Selain desa Kungkai, banjir juga merendam desa Baiku Tanjung dan desa Pulau Rengas di Kecamatan Bangko Barat. Diperkirakan banjir akan terus meluas karena debit air sungai Batang Merangin terus meningkat. Akibat banjir dan jembatan ambruk, aktivitas warga menjadi lumpuh. Banjir ini terjadi dampak limpahan air dari wilayah Kabupaten Kerinci yang terlebih dahulu dilanda banjir. Dari Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Sarfandi Ainews melaporkan. Akibat tanggul jebol, ribuan rumah di Kabupaten Bandung terendam banjir. Warga kini mengungsi ke sejumlah lokasi. Petugas berupaya memperbaiki tanggul sungai Cigede yang jebol. Banjir akibat jebolnya tanggul sungai Cigede ini menerjang kawasan kampung Lumajang Pentas, Desa Citerep, Daih Kolot. Akibatnya sekitar 2.000 rumah warga terendam banjir. Warga terdampak pun kini terpaksa mengungsi ke SMPN 1 Daih Kolot. Sementara warga lain yang rumahnya masih aman dari genangan air memilih bertahan. Petugas membantu warga dengan melakukan patroli setelah menerbangkan drone yang membawa tulisan call center 110 bagi warga yang membutuhkan bantuan. Kami melakukan juga selain patroli menggunakan parahukarat, kami juga patroli menggunakan drone. Menggunakan drone yang kami berikan tulisan bila ingin dievakuasi agar menghubungi 110. Hingga saat ini petugas masih berupaya melakukan perbaikan tanggul Cigede yang jebol akibat derasnya hujan kami selalu. Dari Bandung, Jawa Barat, D.K. Wismara, INews melaporkan. Pemirsa pasca banjir bandang yang menerjang kawasan jalan beragak kota Bandung, warga siang ini mulai membersihkan sisa banjir. Warga kini juga sudah mengungsi ke sejumlah lokasi mengaku trauma dengan banjir yang tiba-tiba menerjang. Banjir bandang ini menerjang permukiman warga di Gang Afan di Jalan Braga, kota Bandung, Jawa Barat. Pasca banjir, sejak pagi, warga dibantu petugas berupaya membersihkan sisa lumpur yang masuk ke rumah. Pemerintah kota Bandung telah memperbaiki tanggul sungai Cikapundung yang jebol. Akibat banjir bandang, puluhan kepala keluarga kini mengungsi. Banjir bandang menerjang kawasan Braga, merendam ratusan rumah, serta merusak rumah dan fasilitas umum. Data BPBD Jawa Barat mencatat 600 rumah warga yang berdampak tersebar di 3 RW. Cuman dikarenakan ada yang jebol, rumah di sini, terus di rumah tetangga juga ada yang jebol. Masuk ke sini semua, di sini paling pojok. Oh ini yang paling pojok? Iya, jadi yang paling-paling paling pojok di sini. Ini ketinggian di rumah Kang sendiri berapa meter sih kan? Kurang lebih 3 meter, karena di sini yang paling bawah, di sini. Pada fungsi dari malam di sini. Kenapa, Bu? Ada yang jebol dari Cikapundung, kejadian itu di jam 6 sore, jebol nyaman. Kalau hujannya nggak dari sore, nggak baru juga. Rumah ibu gimana kondisinya? Ibu, ibu, ibu. Rusak. Pemesel terbukti melakukan pelanggaran saat penangkapan Saiful Jamil dan asistennya. Empat anggota kepolisian sektor Tambora dan Kalidres dipepas tugaskan. Saiful Jamil dan asistennya ditangkap di tengah jalan beberapa waktu lalu terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Namun, Saiful Jamil akhirnya dilepas karena negatif narkoba. Polres Jakarta Barat membebas tugaskan empat anggota polisi karena terbukti melakukan pelanggaran prosedur saat penangkapan Saiful Jamil dan Stephen asistennya di jalur bis Transjakarta, Jalan Daan Mogot, Tanjung Duren, Jakarta Barat beberapa waktu lalu. Tiga orang anggota polisi yang dibebas tugaskan yakni Aib Tuha, Aib Tu ZM, dan Aib Tu Awe, anggota kepolisian sektor Tambora dan Kalidres. Sementara beribda ABP, anggota polsi Kalidres juga dibebas tugaskan karena yang bersangkutan ikut melakukan penangkapan pada saat dirinya lepas dinas dan dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Membiarkan warga masyarakat melakukan tindak kekerasan terhadap pelaku penyalanggunaan narkoba. Dan yang kedua, tidak memberikan keyakinan ataupun kepastian kepada pelaku bahwa yang bersangkutan adalah polisi. Kempat anggota polisi yang dibebas tugaskan akan menjalani sidang kode etik profesi di Polda Metro Jaya. Saiful Jamil dan asistennya ditangkap di jalur bis Transjakarta, Jalan Danmogo, Tanjung Dunen, Jakarta Barat 5 Januari lalu. Polisi mengincar asisten Saiful Jamil terkait penyalahgunaan narkoba. Saat penangkapan, Saiful Jamil tengah berada di dalam mobil bersama asistennya. Tiga hari pasca penangkapan, Saiful Jamil akhirnya dilepas karena negatif narkoba. Dari Jakarta, Miptaul Gani, AI News, melaporkan. Ulah wisatawan asing di Bali kembali viral di media sosial. Sejumlah WNA melakukan aksi mengeber motor dalam kondisi nyaris tanpa busana. Video amater ini merekam ulah wisatawan asing di Bali yang mengeber motornya dengan nyaris tanpa busana. Bahkan di lokasi lain, aksi burnout motor juga terjadi. Akibat viralnya aksi sejumlah wisatawan ini, sejumlah petugas menggelar razia di sejumlah lokasi. Meski di tahun 2023 sudah banyak WNA yang dideportasi karena melanggar etika, hal ini belum mampu memberi efek jerah. Yang jelas yang pertama kita prihatin ya dengan kondisi kepariwisataan kita yang berkembang cukup bagus. Kemudian di satu sisi ada persoalan perilaku wisatawan yang menjadi persoalan di kita. Bahkan kita tahu dari hasil data yang disampaikan imigrasi di tahun 2023 kemarin ya, jumlah yang dideportasikan cukup banyak karena pelanggaran-pelanggaran etika yang dilakukan oleh wisatawan. Petugas diminta terus mengintensifkan pengawasan terhadap WNH, terutama yang membawa onar di Bali. Bila terbukti melakukan pelanggaran, imigrasi diminta tak segan untuk melakukan deportasi. Dari Badung Bali, Bagus Alit, AINews laporkan. Pemerintah ribuan orang sejak Sabtu menggelar aksi dukungan untuk Palestina yang dipusatkan di titik 0 km Yogyakarta. Dengan membentangkan bendera merah putih dan bendera Palestina raksasa, ribuan orang yang tergabung dalam forum Ukluah Islamia ini menggelar aksi solidaritas untuk Palestina di titik 0 km Yogyakarta. Pengunjuk kerasa menyebut, selama 100 hari agresi militer Israel telah melewaskan puluhan ribu warga Palestina, 10 diantaranya adalah anak-anak. Aksi 100 hari genosida Israel terhadap Palestina ini juga digelar serentak dari berbagai agama di sejumlah negara di dunia. Aksi bela Palestina juga digelar di Jakarta Sabtu pagi. Masa datang dari berbagai daerah mengepung Kedutaan Besar Amerika Serikat kembali menyerukan kemerdekaan Palestina. Dan berikut laporan Amri Narida. Ya, pemirsa aksi bela Palestina kembali digelar di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat. Kali ini, asli kredit pagi kami sudah memantau bahwa banyak sekali masyarakat yang ikut dalam aksi ini. Aksi bela Palestina ini diinisiasi oleh Majelis Ormas Islam. Dan juga Komite Indonesia Bela Baitul Magdis yang merupakan bagian dari Global Day of Action for Gaza. Yang mana memang hari ini serentak dilaksanakan di berbagai negara bertempatan dengan hari ke-99 sejak serangan genosida yang dilakukan Israel terhadap Palestina sejak akhir tahun 2023 lalu. Banyak masyarakat yang memang hadir ke sini untuk memberikan dukungan mereka dan juga membela kemerdekaan Palestina. Mereka mengekspresikan keberbihakan mereka terhadap korban-korban di Palestina dengan mengenakan berbagai macam atribut. Seperti bendera-bendera Palestina, lalu juga ada shell bermotif Palestina. Serta ada tulisan-tulisan tertentu yang bertuliskan Seyfelstein atau Merdeka Palestina. Dalam aksi ini juga ditulur dihadir oleh sejumlah tokoh masyarakat. Ada sejumlah tuntutan yang disampaikan dalam aksi ini. Yakni yang pertama adalah tuntutan untuk Amerika Serikat berhenti memberikan dukungan terhadap Israel. Dan yang kedua adalah tuntutan untuk masyarakat memboykot produk-produk yang secara jelas memberikan dukungan terhadap Israel. Aksi ini bukanlah aksi pertama. Sebelumnya di tahun 2023 memang beberapa kali aksi bela Palestina digelar di depan gedung Rutan Besar Amerika Serikat. Dan memang untuk selanjutnya akan terus digaungkan untuk membela kemerdekaan Palestina dari serangan genosida Israel. Dari Jakarta, Amri Narida Ahmad Putra, Ayus melaporkan. Pemirsa calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan melanjutkan kampanye Pilpres 2024 dengan menghadiri tablik akbar di Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Anies kembali mengajak masyarakat untuk menjadi penggerak perubahan saat pemilu 14 Februari mendatang. Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan bersama tim kampanye disambut antusias warga Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Anies menghadiri tablik akbar yang digelar di sejumlah organisasi Islam. Anies kembali mengajak masyarakat menjadi penggerak perubahan saat memberikan hak suara 14 Februari mendatang. Bersama Muhammad Iskandar, Anies menjanjikan perubahan ekonomi dan keadilan bagi rakyat. Usai menghadiri tablik akbar, Anies melanjutkan safari politiknya dengan menyapa warga Kecamatan Parus. Kampanye di Kepulauan Bangka Blitung, calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto goyang gemoy saat menyinggung nilai 11 dari 100 terhadap kinerjanya sebagai Menteri Pertahanan. Prabowo berkomitmen mengolah biji timah serta lada putih untuk kepentingan rakyat Indonesia khususnya masyarakat Kepulauan Bangka Blitung. Tiba di pangkal Pinang Bangka Blitung, calon presiden Indonesia nomor urut dua Prabowo Subianto disambut ribuan pendukungnya. Di sela-sela orasinya, Prabowo menyinggung nilai 11 dari 100 soal kepemimpinannya sebagai Menteri Pertahanan dengan goyang gemoy. Prabowo mengatakan Kepulauan Bangka Blitung dikenal tidak hanya sebagai penghasil biji timah dan lada putih, tetapi juga mineral ikutan tambang lainnya dan juga produk-produk mineral ikutan tambang lainnya yang penting bagi kemajuan dunia. Pemirsa calon presiden yang didukung Partai Perindo Gajah Pranowo bersilaturahmi kepada para Kiai di Jombang, Jawa Timur. Sebelumnya, Ganjar berziarah ke makam pendiri Nadatul Ulama, Kiai Haji Hashim Asyari, dan makam mantan presiden Abdurrahman Wahid atau Kustur. Ganjar Pranowo calon presiden nomor urutiga yang didukung Partai Perindo menghadiri pertemuan dengan para Kiai kampung di pondok pesantren Hamalatul Quran, Jombang, Jawa Timur. Ganjar tiba di Pompes sekitar pukul 18.30, langsung disambut pimpinan Pompes Hamalatul Quran, Kiai Haji Ainul Yakin. Pertemuan ini juga dihadiri ratusan santri yang tergabung dalam Sinergama, Sinergi Nahliyin bersama Ganjar Mahfud. Ganjar mengapresiasi pengelolaan pondok pesantren Hamalatul Quran yang menggratiskan biaya pendidikan kepada para santri penghafal Quran. Tidak bisa ketemu juga di pondok pesantren yang pondoknya gratis, targetnya menjadi penghafal Quran, Hafid-Hafidho. Dan saya surprise karena ada anak 11 tahun yang dalam waktu sangat pendek, 3 bulan tadi sudah hafal Quran. Itu tentu luar biasa. Sebelum bersilaturami ke Pompes Hamalatul Quran Jombang, Ganjar didampingi Yeni Wahid berziarah ke makam pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Asim Asyari, dan makam mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Kustur. Selain berziarah, Ganjar juga melakukan pertemuan dengan pimpinan Pompes Tebu Ireng Jombang. Dari Jombang Jawa Timur, Tim Liputan AI News, melaporkan. Pemirsa Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasional P3, Santiago Uno, kembali mengunjungi pondok pesantren Al-Imaratul Mustakimah di Banyuwangi, Jawa Timur. Sandi memberikan sinyal, ajakan pada pondok pesantren yang dikunjunginya untuk ikut memenangkan pasangan kajar Mahfud. Kehadiran Santiago Uno disambut langsung pengasuh pondok pesantren Al-Imaratul Mustakimah, Kiai Haji Ali Hassan Karalfa, dan menjumlah tokoh agama serta tokoh masyarakat. Dalam kunjungannya kali ini, Sandiaga yang juga Ketua Bapilu P3, menyampaikan elektabilitas partai berlambang Kaabah yang kini naik 4 persen, serta meminta dukungan pada pasangan Capres-Cawapres Gajar Mahfud agar bisa menang dalam pemilu 14 Februari mendatang. Bahkan Sandiaga juga memastikan tidak ada kader P3 yang akan berpihak pada paslon Capres-Cawapres lain. Grup bersamaan, kita jangan sampai menambah musuh, tapi kita harus tingkatkan ukuah kita. Karena salah satu yang P3 Usung, selain ibadah, musyawarah, amar ma'ruf, nahi mungkar, tapi juga ukuah dan istiqomah. Itu yang P3 Usung, dan kita solid di belakang Pak Ganjelang Mama. Pemirsa persiapan Piala AFF U19 dan kualifikasi Piala Asia U20, Timnas Sabtu Pagi menggelar uji tanding melawan Bayangkara FC. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa penjual kerupuk mengendarai motor gede atau moge viral. Perempuan di Demak, Jawa Tengah ini menjual kerupuk goreng pasir yang selalu laris jadi rebutan para ibu rumah tangga. Tiap sore, Herlina, warga desa Ngelokulon, Mijen, Demak, Jawa Tengah, bersiap mengantarkan kerupuk pasir pesanan pelanggannya. Meski menaiki moge, Herlina tidak sedikit pun canggung. Agar terlihat lebih feminin, moge-nya pun dicat dengan warna pink dan dihiasi aneka stiker lucu. Mengendarai motor gede, kesayangannya, Herlina melayani pembeli bahkan hingga keluar kota. Kerupuk khas buatannya digemari ibu-ibu, salah satunya karena kerupuk pasir ini rendah kolesterol. Agar tambah laris, Herlina menambahkan sambal dengan aneka rasa. Untuk menjangkau pelanggan, Herlina bahkan memanfaatkan media sosial. Keunikan aksinya menjual kerupuk sambil menaiki moge yang ia unggah ke media sosial ternyata membuat pembeli penasaran untuk mencicipi kerupuk buatannya. Ini kerupuk mateng. Jadi ini kerupuk khas demak Jawa Tengah. Itu produksinya hanya khusus di wilayah desa Ngelokulon, Mijen Demak. Ini dari bahan tepung terigu. Digorengnya pakai pasir. Jadi makannya nanti dicocol, dikolaborasi pakai sambal. Pengiriman banyak. Antusiasnya luar biasa untuk teman-teman di TikTok. Jadi aku live. Sore hari sepulang berjualan, Herlina menggoreng kerupuk untuk dijual esok hari. Sejumlah pelanggan mengaku kerupuk yang dijual Herlina memiliki rasa yang khas. Lantaran penasaran. Rasanya itu, rasa kerupuknya itu sama sambalnya. Ini kerupuknya khas demak ya Tengah? Iya, khas demak. Herlina tak menyangka usaha penjualan kerupuk goreng pasir warisan orang tuanya laris manis di buru pembeli. Saat ini, Herlina bahkan mendapat pesanan dari luar kota, bahkan luar negeri. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukmali Jaya, Anyus, Leporkan. Pemirsa menikmati pemandangan kaki gunung semeru. Belum lengkap rasanya jika belum menyantap ayam kampung asap pedas khas Lumajang. Pemadukan cita rasa ayam kampung yang gurih dan pedas dengan pemandangan alam kaki gunung semeru, warung makan ini menyuguhkan pengalaman kuliner yang unik. Berada di pinggir aliran sungai Lahar Semeru Pasru Jambelumajang, Jawa Timur, warung Mak Trubus menyajikan olahan ayam kampung dengan cita rasa yang khas. Ayam asap kuah kare pedas yang menggoda selera. Daging ayam kampung yang lembut dipadu dengan kuah santan pedas memanjakan penikmat kuliner. Untuk mengolah sajian khas Lumajang ini, daging ayam kampung yang sudah dibersihkan terlebih dahulu dibakar di atas bara api. Siapkan kuah santan. Jangan lupa masukkan bumbu bawang merah, cabai, kunyit, bawang putih dan kemiri yang telah dihaluskan. Ayam kampung yang telah dibakar lalu dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam kuah santan kari. Masak hingga matang dan bumbu meresap. Soal rasa tak perlu ditanya. Aroma daging ayam kampung asap berpadu dengan santan kari yang lesat menghasilkan cita rasa yang sempurna. Enak, pol. Ayam kampung, tapi dagingnya empuk. Bumbunya ini khas ya. Maksudnya khas masakan Pak Trubus ini. Beda sama yang lain. Alami. Alami ya. Ya bumbu ulak gini. Gak pernah blender. Masa nya pakai itu. Untuk aroma itu diapakan ayamnya dulu? Ya dipanggang itu. Dipanggang dulu ya. Satu ekor ayam kampung asap kuah kari pedas seharga 150 ribu rupiah bisa disajikan untuk empat orang. Anda bisa menyantap ayam kampung asap kuah kari pedas sambil menikmati pemandangan indah kaki Gunung Semeru. Dari Lumajang Jawa Timur, Yayan Nugroho, Ainyus, melaporkan. Sebagai persiapan Piala AFF U19 dan kualifikasi Piala Asia U20, Timnas Sabtu Pagi menggelar uji tanding melawan Bayangkara FC. Dari uji tanding ini, pelatih Indra Syafri akan kembali menyeleksi pemain yang akan dibawanya. Uji tanding timnas melawan Bayangkara FC ini digelar di lapangan Madya Senayan, Jakarta Sabtu Pagi. Pemusatan latihan ini dilakukan untuk kembali menyeleksi pemain dalam sesi pertama kali ini. Pemusatan latihan dan uji tanding ini dilakukan sebagai persiapan untuk Piala AFF U19 dan kualifikasi Piala Asia U20. Pelatih Indra Syafri memastikan akan ada pemain lain yang tereliminasi di sesi dua nanti. Uji tanding akan dilakukan untuk mengasah keterampilan skuad Karuda melawan Tim Liga 1 dan Timnas Thailand di tanggal 26 dan 30 Januari mendatang. Pasti perbedaan yang dikatar dari 26 hampir 30 persen pemain keluar itu menandakan yang berkualitas. Dan Alhamdulillah saya berkomunikasi dengan klub Liga 1, Liga 2, Liga 3 dan saya banyak dapat pemain-pemain baru. Contoh tadi ada pemain baru satu center back tinggi 191 dari Sabang dari Aceh. Dan saya supres lihat dia dan saya pikir saya akan memberikan kesempatan besar. Pemirsa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merespon cepat terkait kondisi memprihatinkan kebun binatang Medan Zoo di Kota Medan Sumatera Utara. Kemen parekraf siap mencari maksud kami mencarikan investor agar pengelolaan kebun binatang lebih baik dan menjadi tempat pariwisata yang menarik bagi wisatawan. Beginilah kondisi kebun binatang Medan Zoo di Kota Medan Sumatera Utara yang sangat memprihatinkan. Bahkan hewan-hewan di kebun binatang ini nampak tidak terawat. Pada akhir tahun lalu binatang owa dan tiga harimau mati. Kita 10 ekor, 6 harimau benggala, 4 harimau sumatera. Sisanya kenapa bang yang tiga lagi? Tiga lagi mati karena sakit. Untuk sekarang ya hewannya juga udah banyak yang gak ada ya, udah gak lengkap lagi gitu ya bang ya. Jadi udah kayak mengurangi niat gitu. Kondisi ini tak luput dari pengamatan Menparekraf Sandiaga Salahudin Uno. Dalam weekly brief with Sandi Uno, Menparekraf siap memfasilitasi pengelola kebun binatang dengan para investor agar pengelolaan tempat wisata ini jadi lebih baik lagi. Pemerintah siap memfasilitasi banyak sekali investor yang ingin berinvestasi karena konsep green tourism pariwisata hijau ini. Saya sudah ada tiga atau lima investor yang tertarik. Silakan teman-teman dari Medan. Jika membutuhkan bantuan, kami akan dengan senang hati memfasilitasi. Saat ini Medan Zoo sendiri memiliki koleksi 115 PS Satwa, termasuk diantaranya 10 Harimau Sumatera dan Benggala. Tim Liputan Ainews melaporkan. Kami kiri jumpa kita siang ini. Saya Raisa Nadia bersama tim yang bertugas undur diri tetap semangat dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!